Satuan Polisi Pamung Peraja, Kabupaten Sukamara, melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran terhadap lapak yang ada di Jalan Cilikriwut pada Rabu 14 Agustus 2024 pagi. Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP terlebih dahulu melakukan himbawan, pedagatan secara humanis serta memberikan pemahaman kepada pedagang agar tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. Setelah itu, baru diadakan penertiban. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sukamara, Ilham Masora, mengatakan bahwa penertiban dilakukan karena ada beberapa lapak yang berdiri di atas trotoar dan juga memang mengganggu keindahan kota. Dia menerangkan bahwa pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjualan, namun juga harus memperhatikan beberapa hal untuk kenyamanan bersama. Ia menambahkan bahwa pihaknya dari Satpol PP Sukamara terus menghimbau agar masyarakat, khususnya para pedagang, agar mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat kita untuk berjualan, namun harapan pemerintah melalui Satpol PP supaya ada penataan. Nah, pembongkaran lapak kita pada pagi hari ini memang kita laksanakan karena mengganggu keindahan kota kita. Sehingga kami sudah menyampaikan doa dengan orangnya bahwa akan dibongkar dan siap. Yang sebelahnya itu mungkin tiga hari kemudian akan dibongkarnya. Dan mudah-mudahan masyarakat kita ini lama-kelamaan bisa memahami hal ini. Kegiatan penertiban yang pihaknya lakukan juga berdasarkan Peraturan Daerah atau PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2021 adalah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat. Dari Kabupaten Sukamara, Tim SBTV mengabarkan.